Halo guys, kali ini aku mau ngajakin kalian buat jalan-jalan ke pusat perbelanjaan Sarinah di Tamrin, Jakarta Pusat. Beberapa waktu lalu, Sarinah baru aja direnovasi dan lebih fokus untuk menampilkan dan menjual barang-barang khas Indonesia. Gedungnya juga jadi lebih modern dan nyaman dengan adanya ruang terbuka, serta banyak banget sentuhan artistik kayak diorama khas Indonesia. Penasaran kan? Ayo tonton terus ya! Oh iya, sebelum nonton jangan lupa subscribe ke channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya, biar dapet update untuk video-video selanjutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like dan komen juga ya! Pas masuk ke Sarinah, langsung bisa ngeliat ruang terbuka outdoor buat duduk-duduk dan beberapa food truck di sekitarnya. Aku belum nyoba duduk di sini sih, tapi keliatannya nyaman banget. Tambah lagi aku nonton video di TikTok, suka ada live performance di tempat sini. Tangganya juga udah kayak MP Theater buat nontonin konsernya loh. Pas masuk, langsung keliatan ada diorama kehidupan pedesaan di Indonesia. Ini jadi spot yang oke banget buat foto, dan aku gak ketinggalan buat foto di sana juga. Di samping dioramanya juga ada foto sejarah Sarinah dari sejak pertama dibangun hingga sekarang. Foto-fotonya juga banyak yang vintage gitu loh, jadi aku suka banget keliatinnya. Pas masuk, jujur suaranya beda banget dengan Sarinah lama. Lebih modern, tapi lebih Indonesia banget. Toko-toko retail yang dulu ada tuh sekarang udah diganti sama departemen store barang-barang kerajinan khas Indonesia. Jumlah lantainya lebih sedikit, dan sebelumnya tuh bisa sampe lantai belasan gitu karena ada kantornya. Gedung-gedungnya juga rame banget loh, mungkin karena pas masih awal buka kali ya, dan banyak orang yang penasaran. Food court-nya juga udah gak ada lagi, tapi diganti sama banyak restoran khas Indonesia. Gedung Sarinah sendiri diresmikan pada 15 Agustus 1966 sebagai pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. Sarinah ini merupakan gagasan dari Bapak Proklamator Indonesia Presiden Soekarno yang mana namanya pun diambil dari salah satu pengasuh beliau saat kecil. Dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Produk yang dijual pun berfokus pada produk dalam negeri, hingga akhirnya diperluas dengan produk ekspor-impor komoditas dan mebel. Sarinah gak hanya ada di Jakarta aja loh, tapi juga ada di Semarang dan Malang. Spot yang paling aku suka dan jadi favorit orang banyak adalah rooftop-nya. Aku gak ketinggalan buat foto-foto di sini juga, karena view jalan tamplinnya bagus banget. Dari city view-nya, kita bisa ngeliat suasana kota Jakarta yang cantik banget, apalagi pas malam hari. Tambah lagi, city lights-nya juga dukung vibe-nya banget. Udah asik deh, di rooftop ini banyak tempat buat duduk, ada balkon juga buat melihat keseluruhan pemandangan kota. Banyak tanamannya juga loh, pokoknya tempatnya nyaman banget buat duduk-duduk. Atau city date mungkin, sama foto-foto dong pastinya. Sarinah adalah salah satu tempat yang suka banget aku kunjungi pas kecil dan kenangannya juga banyak banget. Sejak SD sampe SMP, aku suka banget sore-sore atau bahkan pagi-pagi kalo lagi libur sekolah ke Sarinah sebelum renovasi bareng papa. Hal favorit aku lakuin di Sarinah tuh ke toko CD-nya. Dulu di Sarinah ada toko yang ngejual CD, DVD terbaru, dan yang klasik. Bahkan ada kaos-kaos homage penyanyi-penyanyi legend. Sebelum ada Spotify, kerjaanku pasti beli CD terbaru di sini. Dulu range harga CD-nya tuh ada di kisaran 75 ribu rupiah. Nah, biasanya kita kesini langsung atau abis nyebrang dan nonton film di bioskop Jakarta Teater seberang Sarinah. Kebanyakan CD yang aku beli tuh soundtrackly, bahkan karena beli di situ aku jadi koleksinya tuh lengkap banget. Dulu juga pernah beli DVD konsernya di sini. Kalo udah kepengen dengerin atau mau dengerin sebelum beli, biasanya aku nyalain dulu di TV set yang ada di toko atau CD player yang ada headphone-nya. Kalo capek, biasanya aku sama papa duduk dulu di sini sambil nonton DVD konser yang lagi dinyalain. Pernah dulu papa aku nonton DVD Playing for Change namanya. Isinya tuh kompilasi musisi seluruh dunia tampil di segala penjuru bumi buat nyanyiin satu lagu. Dan itu tuh kayak sawot-sawtan gitu, jadi keren banget. Aku juga inget ada satu performance dari satu grup orkestra gitu, dia ngebawain cashmere-nya Led Zeppelin yang dinyanyiin di TV, eh dinyanyiin, dinyalain di TV set toko itu. Biasanya kita juga makan di food court bawahnya. Dan di McD-nya juga, dulu tuh McDonald's-nya masih ada komputer ala-ala internet cafe gitu kan. Terus inget banget komputernya stuck pas aku lagi browsing foto High School Musical 3. Terus aku langsung panik dong. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton